Halo, jumpa lagi dengan kami, Setiata Indonesia Saya, Saizdar, bakal bahas-bahas yang anak-anak lagi Lanjut Kali ini, saya bakal membahas kecoa Kecoa atau curu atau coqruat Ya, lanjut Ya, hewan satu ini sangatlah ditanggungi semua orang Tentu Entah itu cewek maupun cowok Ya, benar Kita akan tanya kepada Prof. saya Prof. saya, Prof. saya Berkata bagaimana menurut Anda Orang-orang ini takut sama kecoa Ya, Anda benar sekali, nak Benar, benar, benar Iya, iya, iya Berapa? Ketakutan manusia itu Kan serangnya adalah produk dari proses penghasilan Bukan dari ilmiah Jadi, anak-anak kecil itu memiliki kecenderungan Kecerendungan untuk mendekati serangga Dan biarnya lebih dekat Itulah masalahnya Jadi, kita akan mencari tahu Apa penyebab-penyebabnya Orang takut kepada kecoa Jadi, kita langsung saja Jadi, banyak orang tua dan juga masyarakat yang justru mengenalkan serangga Sebagai musuh kita Sebagai musuh kita atau hama Yang harus kita jauhi dan harus kita basing Banyak pula orang tua mengenalkan serangga Terutama kecoa Sebagai mana kotor dan berpenyakit Ya, jadi kecoa memang termasuk Salah satu serangga yang sangat kuat Dari aspek evolusinya Kecoa sudah ada di dari Era, Dinosaurus, dan sanggup bertaniduk Sebelah ada bencana Namun Ternyata Dari 4.600 jenis kecoa yang ada di dunia Hanya beberapa jenis yang menyebabkan penyakit Seperti asma Dan wabah penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri Dan Asal kalian tahu Kecoa telah diturunkan ke planet Mars Dan Ini telah berevolusi menjadi Terraform Mars Apakah kalian percaya? Ya, seharusnya kalian percaya Ya, lewat itu adalah hewan kurba Dan sudah terulang ke planet Mars Ya, ya Tidak promosi Lanjut Jadi, anda dapat berargumen Nyamuk adalah hewan paling matikan Di planet ini Selain manusia Namun Tentu anda tidak akan menghadapi nyamuk Seperti ketika Berhadapan dengan kecoa Dan mungkin Kalian akan melakukan Seperti berikut Abang semakin Selamat menikmati Tui! Apau! Seperti berikut! Tuih! 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 Dan mungkin... Lebih parah lah, Tih! Seperti ini! Aduh! Seperti ini, berita! Ah, ampun! Ya! Jadi, itu ada nomor berapa? Yang kedua itu, ya! Beli sendirinya! Kecua banyak ditakuti karena mengunjung respon negatif kepada manusia. Ketakutan dan dicici adalah dua emosi manusia yang tak bisa dimukuni. Yang bersifat universal! Universal! Jadi, universal! Apa Anda tahu universal? Apa itu universal? Universal adalah satu kesatuan yang menyatukan dari kesatuan yang menyatukan di seluruh dunia. Hmm, kelihatannya benar! Anda dapat nilai 100! Sebenarnya, Ya! Ya! Hewan itu merupakan salah satu tanda bahaya! Menurut para wanita! Ya! Ya! Enggak! Wanita saja sih! Ya! Jadi, serangga berwarna coklat itu memiliki kedua faktor yang memicu respon negatif manusia. Ya! Ini rasa takut dan rasa jijik. Secara alami, Kecua memiliki kandungan minyak di tubuh yang sanggup membuat jijik manusia. Dan menilurkan aroma yang tidak sedap! Anjir! Ini bau apaan? Kok bau apaan? Padahal tidak ada kecua? Bro! Apaan ini bro? Bau badan ente kali. Maafan! Lanjut! Enggak saya mikirin! Diam aja! Ya! Jadi! Selain itu, Dalam tubuh kecua, Tersimpan asam yang Asam Asam yang Ketika derinjak Akan menemukan aroma tak sedap! Aram tak sedap! Seperti Tadi Dalam sebuah penelitian, Profesor saya Mengungkap bahwa Maaf Profesor saya Jadi kali ini saya mau bertanya kepada Anda Tentang Penelitian yang ada jalankan Silahkan! mengungkap kecua dapat bergerak secepat 5,6 meter per jam yang dibandingkan dengan kita manusia hanya setara 23 meter per jam namun kecepatan kecua itu akan jadi teror bagaimana terlebih jika kecewa terbang mendadak dan menurut itu manusia seperti tadi ya 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 Terima kasih ya sekarang kembali ke saya ya makasih tadi itu merupakan penelitian yang Profesor saya lakukan lanjut 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 penampakannya yang jauh dari imut ingat seperti saya bau tak sedap memicu rasa cici dan takut merupakan paket lengkap paket lengkap paket lengkap lanjut yang membuat kecua jadi serangga yang paling dibenci selain namun ya betul memiliki semua faktor yang membuat manusia menganggap sebagai serangga pencidikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya sekarang video dari kami SDAT Indonesia dan saya menyalarkan untuk anda semua jangan lupa tonton video ini jangan lupa tonton semua sip dan sekian 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 jangan lupa di subscribe subscribe ingat subscribe uuuh menyer taką menyer on video ini jangan lupa tonton video ini jangan lupa里iling compare ini jangan lupa tonton video ini jangan lupa tonton video ini jari